Intro Selamat datang kembali di channel kami guys Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan berita dari Timnas Indonesia Yakni Sintayong beri Timnas Indonesia menu latihan dalam tanda kutip ngeraka Bagaimana kelanjutan berita ini? Tetap saksikan video ini sampai habis guys Namun sebelum lanjut ke pembahasan Jangan lupa untuk terlebih dahulu klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan informasi terkini terkait sepak bola Indonesia Timnas Indonesia kembali menggelar latihan pasca kekalahan dari Afganistan Dalam laga hari ini Kamis 27 Mei 2021 Menu latihan terbilang padat dan berat Evan Dimas CS sudah bersiap di lapangan CA atau JBL Ali Sports Center and Shooting Club Dubai Uni Emirat Arab sejak pukul 7 waktu setempat untuk menjalani latihan Sebelum memulai latihan mereka melakukan pemanasan Senam dan jogging mengelilingi lapangan lalu masuk ke materi latihan Pada sesi kali ini, pelatih Sintayom mulai meningkatkan intensitas latihan Termasuk soal kekompakan dan pengasahan kemampuan individu Untuk materi latihan yang diberikan hari ini adalah tentang bagaimana kami harus lebih kompak lagi dalam bertahan dan menyerang Terutama pada penekanan di teknik cara bertahan yang baik serta efektif juga simpel Kata pelatih asal Korea Selatan dikutip situs resmi PSSI Lalu ada passing juga tadi kami berkuat Set piece, defense, dan offense Kemudian terakhir ada suit out Lanjutnya Lebih lanjut, Sintayom meminta pada Asnawi Makualam CS Untuk melakukan latihan dengan sungguh-sungguh Pasalnya, lawan mereka ke depan bakal lebih tangguh Karena itu, semua merupakan sebagian dari kekurangan yang ingin kita perbaiki Saya ingin pemain fokus konsentrasi penuh Supaya bisa lebih baik di pertandingan berikutnya Dan semangat juga harus dipertahankan jelas Sintayom Selanjutnya, tim Nas Indonesia masih memiliki satu laga uji coba lagi Kontra Oman pada 29 Mei 2021 Kemudian, mereka akan melakoni sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2022 Kontra Thailand 3 Juni Vietnam 7 Juni Dan Uni Emirat Arab pada 11 Juni 2021 Ya guys, milik dari Fakta Berita di atas Bagaimana komentar kalian? Dan jangan lupa juga tulis komentar kalian di kolom komentar ya guys Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys